Intro Beginilah video amatir detik-detik pihak kepolisian hendak mengamankan tersangka terlihat keluarga berupaya menghalangi polisi dalam upaya menangkap tersangka BH alias Beni warga Pasir Cungtung, Kota Pinang, Labusel yang baru keluar penjara pada awal tahun 2022 karena terjerat kasus narkoba Kembali di ringkus personel satres narkoba Polres Labuhan Batu di rumahnya pada selasa lalu dari pemeriksaan awal oleh petugas tersangka telah menjalankan bisnis haramnya dalam dua bulan terakhir dengan memperoleh keuntungan 15 juta rupiah per bulan atau 500 ribu rupiah perharinya tersangka mendapat pasokan sabu dari warga Medan yang identitasnya sudah diketahui melalui jasa angkutan bus penumpang AKBP Anhar Alia Rangkuti selaku kapolres Labuhan Batu menjelaskan bermula dari pihaknya yang menindaklanjuti informasi masyarakat terkait adanya peredaran narkoba berhasil diringkus seorang residivis dengan mengamankan barang bukti sabu dan uang tunai hasil transaksi penjualan sabu jadi personil kami menerima informasi daripada masyarakat kemudian ditindaklanjutin melakukan penyelidik sehingga kita mengamankan tersangka dengan inisial BH dan pada saat melakukan penangkapan dilakukan di rumah BH ada pun BB yang kita tangkap yang kita ambil 26 gram 0,5 dengan uang kemudian empon kasus ini masih kami kembangkan mudah-mudahan personil yang bekerja di lapangan dapat mengungkap lebih besar lagi dari hasil yang saat ini jadi ini beliau ini adalah residivis yang baru keluar belum ada setahun keluar sudah melakukan lagi atas perbuatannya ini tersangka kembali dijerat undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara dan untuk pemasok barang haram tersebut yang identitasnya sudah diketahui Polres Labuhan Batu masih terus melakukan pengejaran dari Labuhan Batu Sumatera Utara, Husin Mubarok melaporkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih